Rockbuster dari negeri Gajah Putih, Thailand, berjudul I Find, Thank You, Love You. Peminsa informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Dan jangan lupa, bagi Anda penggemar olahraga futsal, saksikan panasnya pertarungan final 4 besar Blind Futsal League pada 13 hingga 14 Juni 2015 mendatang, jam 10 pagi, yang disiarkan langsung dari GOR STTD Bekasi di MNCTV. Saya Maris Lain undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo Sobat Sport, jumpa lagi dalam acara 100% Sport. Beragam pertandingan dan isu menarik, seputar bitang-bintang olahraga akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berdasarkan masanya Nufuzara, kita awali 100% Sport dari cerita pelatih Madrid. Sobat Sport, Real Madrid akhirnya menunjuk Rafael Benitez sebagai pelatih baru mereka. Penunjukan itu disambut Benitez dengan sikap yang emosional. Ia bahkan menyebut menjadi pelatih Madrid seperti pulang ke rumahnya. Loh, 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 apa hubungannya ya? Terakhir ya, bersama Napoli gagal total. Rafael Benitez tetap bisa disebut sebagai pelatih bergelimang gelar. Bagaimana tidak, pelatih kelahiran Madrid itu tak pernah meninggalkan klub yang dilatihnya tanpa trofi. Lalu, mampukah Benitez menghadapi tantangan yang lebih besar bersama Los Blancos, klub yang selalu haus akan gelar. Sport menyusul kegagalan Napoli berlagak di Liga Champions, Gonzalo Higuain sontak menjadi incaran raksasa Liga Premier Inggris. Sementara gelandang enerjik Tom Pliberli segera merapat ke Goodison Park untuk gabung bersama Everton. Dan berikut sejumlah isu transfer terpanat lainnya, khusus untuk Anda, Sobat Sport. Super besar klub-klub Premier League, kami akan segera kembali dengan serata. Premier League bisa disebut sebagai Liga yang paling tajir di dunia. Bagaimana tidak, bukan hanya juara, hadiah super besar juga diberikan kepada tim yang terdegradasi. Jika tim paling buncit seperti Queen Park Rangers saja nih, mendapatkan hadiah sebesar 1,3 triliun rupiah. Lalu berapa ya jumlah hadiah yang diterima oleh tim juara? Tahu? The Extreme Surfing akan hadir saat lagi, tetap Blackboard. Informasi tadi menjadi penutup 100% sport kali ini. Saksikan terus 100% sport setiap Senin hingga Jumat lepas tengah malam. Dan jangan lupa juga saksikan turnamen futsal paling dinati di Indonesia, Blend Futsal League yang memasuki panas setiap pertarungan final 4 besar. Klub manakah yang akan menjadi juara futsal Indonesia? Makanya tonton Blend Futsal League 13-14 Juni jam 10 pagi live dari Gor STTD, Bekasi Kerapin. Saya Nufu Zara, pamit dengan diri dan sampai jumpa.